BXB itu kagum sekali, mereka kompaknya luar biasa gitu, terus ada Jorsley juga luar biasa kompak sekali, dan ya bahagia lah gitu maksudnya ngeliat fansnya anak, yang kompak banget, yang rukun-rukun, terus fansnya Jorsley kompak banget, seneng lah gitu, pokoknya semua yang kompak, akur-akur tuh saya lebih suka lah. Makin banyak komunitasnya, ditambah ada Jorsley lagi yang ngedukung karirnya Onyo juga, terus ada rasa bangga juga semestinya. Iya, jadi saya harus menyampaikan bagaimana orang menunggu dia, pada saat dia bernyanyi, makanya untuk konser ini, Onyo sendiri ya dia semuanya dia sepenuhnya tenaga, pikiran, dan hari-harinya semua diserahkan untuk BXB, karena mereka yang sudah support, mereka yang sudah kasih semangat. Onyo tau gak sih apa yang dilakukan sama Fesha itu begitu antusias gitu? Dia juga gak tau, ada BXB calon juga gak tau, karena sekarang udah makin ketat lagi jadwalnya kan, udah makin susah dah, udah pembagiannya udah susah gitu, jadi selesai kelas ini masuk kelas ini, selesai kelas ini masuk kelas ini, tiba-tiba dia dadakan, kadang-kadang pagi dia udah lari, sore dia juga minta lari juga gitu, padahal dia gak ada bermasalah dengan pernafasan, tapi dia pengen lebih pede aja katanya. Hamin dua nih kok mungkin. Mengikuti perkembangannya seperti apa? Apa? Mengikuti perkembangannya. Perkembangannya kalau Onyo ya gini, saya kan hanya mengarahkan, hanya mengkonsep, tapi kalau tidak ada kemauan dari anaknya tidak akan pernah berhasil, dan Onyo berusaha mengupgrade dirinya dengan menerima guru-guru yang udah saya datangkan, dan yang pasti guru-guru yang datangkan ke Onyo ya guru-guru yang sudah profesional, guru-guru yang bisa masuk ke dunia anak-anak. Karena ada saatnya mereka dia ngobrol dulu, ada saatnya dia main, tapi Onyo menunjukkan kelebihan yang buat saya di luar prediksi saya, karena istirahat biasanya kita minta waktunya 10-15 menit, tapi kalau Onyo hanya minta 5 menit, habis itu dia maunya latihan lagi terus, terus, terus. Jadi, baterainya dia itu lagi full banget, jadi ya, kadang-kadang dancer yang lain juga lebih capek ya, tapi kalau dianya masih power banget, masih kuat. Tapi ada rasa khawatir juga nggak sih, kok artinya dengan mungkin jadwal yang tadi? Iya, kalau rasa khawatir pasti, tapi kan dari kita vitamin, dan untuk sebelum ini juga seminggu sekali juga swab, jadi untuk stamina tubuh dan yang lainnya kita ada tim medis sendiri yang memang memantau untuk semua pengisi acara yang ada di rumah saya gitu, yang pada latihannya di rumah. Terima kasih.